Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev dengan saya, Sofyan Setiawan. Sebagai materi, kita akan melanjutkan tutorial dari HTML mengenai Canvas. Jadi, Canvas ini adalah area yang bisa kita gunakan untuk membuat grafik vektor. Canvas adalah elemen yang digunakan untuk menggambar grafik pada halaman web. Untuk menggambar grafik dengan cepat melalui scripting, biasanya menggunakan pemrograman JavaScript. Bisa digunakan untuk menampilkan grafik, iklan, media, interaktif, maupun game. Nah, ini adalah contoh dari kode takkanvas. Jadi, nanti outputnya adalah di elemen ini. Dengan ID output yang akan kita panggil. Jadi, ini adalah digunakan untuk memanggilkan Canvas. Lalu, kemudian ini untuk width dan height-nya kita tentukan. Lalu, kemudian di bawah ini adalah variable gambar. Itu digunakan untuk mengambil objek dari Canvas. Dan konteksnya adalah dua dimensi. Jadi, membuat objek dua dimensi. Nah, untuk objek tiga dimensi menggunakan WebGL. Bukan 2D. Tapi, kita sementara ini membuat objeknya dua dimensi dulu. Lalu, untuk memulai mempelajari Canvas, kita pelajari yang terutama itu adalah bagaimana membuat line atau garis. Nah, untuk membuat garis, kita dapat menggunakan begin path, function begin path, untuk menggambar jalur baru. Atau, kita bisa sebut fungsi untuk membuat objek yang baru. Lalu, kemudian ini untuk function move to, itu untuk mengubah titik awal, pointer maksudnya ya, menggambar posisi tertentu. Jadi, ini adalah titik awalnya. Nah, kemudian untuk line 2, itu untuk menggambar garis dari posisi awal, posisi awalnya adalah move to, ke posisi baru dari line 2 ini. Jadi, kalau ini dijalankan, tiga ini dijalankan, maka sudah menjadi sebuah garis. Tapi, kita harus menentukan juga stroke agar garis tersebut terlihat. Nah, di bawah ini adalah contoh kode sederhana bagaimana kita membuat objek garis. Jadi, yang pertama kita tentukan dulu untuk objeknya, itu adalah gambar, lalu functionnya itu begin path, lalu kemudian move to. Nah, ini untuk move to, 100 dan 100 ini maksudnya adalah, ini X dan ini Y, jadi horizontal dan vertical. Horizontalnya ditentukan dari pojok kiri atas, ketika X-nya 100, maka dia akan ke kanan 100, lalu kemudian Y-nya 100, dia akan turun ke bawah, itu 100 piksel. Nah, lalu untuk line 2, itu ke kanan 400, lalu ke bawah 200, seperti ini. Nah, jadi ketika posisi 100, kemudian 400, jadi seperti ini, lalu dihubungkan. Nah, untuk agar gambar garis terlihat, kita gunakan stroke. Oke, kita akan mulai bagaimana membuat kanvas. Yang pertama adalah kita ketikan dulu kanvas seperti ini, lalu isi dengan ID, misalkan saya akan menamai kanvasnya ini adalah dengan ID kanvas 1, lalu kemudian kita tentukan lebarnya, jadi 600 piksel dan height-nya 300. Oke, lalu kemudian kita akan membuat script dari javascript untuk membuat kode, untuk membuat garis. Nah, yang pertama adalah kita tentukan dulu ID dari kanvas. Nah, kita akan akses dengan variable kanvas, seperti ini misalkan, lalu dengan kemudian kanvas dot, atau dokumen dulu ya, dokumen dot get element by ID. Kita tentukan untuk ID-nya, jadi ini digunakan untuk mengambil ID dari takkanvas itu, element kanvas. Jadi, kanvas 1. Oke, lalu kemudian kita akan membuat sebuah variable, kita namanya konteks. Nah, ini digunakan untuk objek gambar. Nah, kita akan mengakses objek kanvas yang sudah kita buat, lalu kita get context. Oke, kita isi nilainya menjadi 2 dimensi. Nah, ketika ini objek ini sudah saya buat, lalu dia akan mengambil 2 dimensi, kita akan siap untuk membuat objek di kanvas. Nah, tadi untuk membuat garis, yang pertama adalah kita tentukan dulu untuk objeknya, yaitu konteks. Lalu kemudian, kita akan mulai dengan begin path. Oke, seperti ini. Lalu kemudian, context.moveTo untuk mengubah titik awal kita menggambar. Nah, kita isi, ini misalkan, x-nya 0, lalu y-nya 100. Jadi, pojok atas, tapi agak kebawah 100 piksel. Nah, ketika saya isi 0, nantinya dia akan ke pojok atas. Jadi, di pojok sama pojok. Nah, ketika ini saya ketikan 100, maka dia akan turun ke bawah 100 piksel. Nah, lalu kemudian untuk context.line2. kita isi nilainya, misalkan 200, lalu untuk y-nya 100. Nah, kemudian kita akan buat untuk stroke. Oke, seperti ini. Kita akan lihat hasilnya. Ketika ini disimpan, lalu ini di-reload. Nah, yang terjadi, dia akan ada yang namanya garis seperti ini. Nah, canvas-nya perlu kita berikan border agar nanti terlihat batasnya. Jadi, kita ketikan saja style, kemudian border, 1 piksel, solid. Kemudian kita kasih warna hitam, seperti ini. Nah, ketika ini sudah saya buat border, dia akan terlihat garisnya. Nah, itu untuk membuat gambar sederhana. Kemudian, kita akan coba membuat gambar lagi. Nah, kita cukup copy saja di sini. Nah, tadi untuk gambar line atau garisnya itu mendatar. Kita akan coba untuk membuat garisnya itu menjadi... Jadi, ini garis kedua ya. Jadi, akan menurun. Atau vertikal. Coba kalau kita tentukan untuk x-nya 100. Lalu kemudian yang di sini untuk y-nya 200. Oke, kemudian ini juga saya kasih 100. Lalu di sini 300. Nah, ketika ini sama nilainya, dia akan menjadi... Vertikal ya. Karena x-nya itu sama. Posisi awalnya itu sama. Untuk x-nya. Lalu, perbedaannya... 200 dan 300, maka dia akan menghasilkan garis panjang 100 piksel. Oke, kita lihat. Nah, jadi akan seperti ini. Jadi, ketika y-nya itu sama, maka dia akan menjadi garis yang mendatar. Ketika x-nya sama, dia akan menjadi garis menurun. Atau vertikal. Oke, selanjutnya saya akan buat garis lagi. Contoh. Saya akan buat... Garis, misalkan ini 100. Lalu kemudian ini saya ganti jadi 50. Lalu kemudian ini saya ganti 600. Lalu kemudian ini 100. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kita reload. Nah, jadi seperti ini. Ada garis yang dimulai dari... 100. X-nya, lalu y-nya 50. Lalu untuk x yang terakhir itu adalah 600. Jadi, tepian sini pastinya. Lalu untuk y-nya 100. Jadi, ketika ini 50, lalu 100. Maka yang pasti dia akan miring seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang width, color, dan cap. Nah, untuk menentukan lebar garis, itu menggunakan line width. Oke, line width. Untuk menentukan warna, menggunakan stroke style. Dan kita bisa gunakan, baik itu string maupun nilai hex. Atau juga RGB value. Seperti ini. Lalu untuk menentukan sudut akhir atau tutup dari line. Menggunakan line cap. Jadi bisa berbentuk bat, round, atau square. Nah, aturannya adalah line width, stroke style. Dan line cap harus diletakkan sebelum stroke. Jadi ini adalah finalnya ketika kita membuat garis. Kita kopas saja yang di sini. Lalu kemudian kita copy di sini. Kopas di sini. Nah, di sini saya akan coba untuk membuat line width. Misalkan ini untuk context.line width. Oke, line width. Misalkan ini saya isi dengan 4. Kemudian kita akan buat untuk stroke style. Jadi untuk warna. Stroke style. Jadi warnanya kita isi misalkan sebuah kode. Kita coba untuk sedikit ngawur ya. Misalkan DA, CB, kemudian FD. Ntar hasilnya seperti apa. Lalu kemudian untuk tutupnya. Kita kasih line cap ya. Line cap. Sama dengan. Bat. Oke, coba kita lihat. Oh, ini untuk move to-nya kita ubah. Agar tidak bersinggungan dengan garis lain. Oke, saya ada trik. Jadi misalkan ini saya ubah untuk X-nya 270. Dan ini akan saya ubah menggunakan property dari canvas. Jadi canvas itu kan kita sudah membuat objek dari canvas. Jadi kita bisa mendapatkan yang namanya canvas.heg. Nah, ketika ini saya sudah ketikan canvas.heg, kita akan mendapatkan tinggi dari canvas. Nilai dari canvas itu adalah 300 piksel. Nah, ketika canvas ini diketik seperti ini, dia akan menjadi 300 piksel. Tapi, kita akan coba untuk membaginya 2. Jadi ini menjadi 150. Oke. Lalu kemudian untuk width-nya, canvas.width. Misalkan canvas.width. Itu misalkan kita kurangi 200, karena tadi lebarnya ini 600, ketika kita kurangi 200, maka dia ini untuk nilai X-nya menjadi 400. Lalu kemudian untuk ini misalkan canvas.heg, kita akan panggil untuk tingginya. Misalkan ini saya bagi 2, tapi saya kurangi misalkan 70. Oke, seperti ini. Nah, ketika canvas ini dibagi 2, jadi canvas heg-nya itu adalah 300, dibagi 2, jadi 150. Lalu kemudian dikurangi 70, jadi 80 ya. Oke. Coba yang ini saya kurangi juga, misalkan ini 40. Jadi canvas heg-nya itu 300 dikurangi 40, sama dengan 260. Oke, seperti ini. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, sepertinya ada sedikit kesalahan. Kita lihat, disini saya tidak sengaja memindahkan H ini. Kita coba kembalikan lagi. Nah, ketika ini coba kita reload, maka hasilnya akan seperti ini. Oke. Ada garis tebal, ini 4 piksel, lalu dia akan garisnya seperti ini. Oke. Kemudian kita akan buat lagi sebuah garis. Misalkan ini saya copy. Oke, coba kita akan ubah nilainya menjadi X-nya 100. Lalu untuk canvas heg-nya ini misalkan saya bagi 3. Jadi menjadi 100 ya nilainya. Lalu kemudian untuk canvas width-nya, ini saya kurangi aja 200. Lalu segini, lalu untuk canvas heg-nya di Y-nya ini, cukup saya gini-kan aja. Oke. Lalu kemudian ini untuk line width-nya akan saya ubah menjadi 10. Jadi lebih tebal. Lalu kemudian untuk... Oh iya, tadi sepertinya ada kesalahan untuk warna. Disini saya kurang tanda pagar. Oke. Makanya warnanya kok agak gimana gitu, kok hitam. Oke. Yang ini akan saya ganti misalkan... Apa ya? O, misalkan F, ini D, 0. Kemudian ini F, F. Ntar warnanya seperti apa. Lalu kemudian untuk ini akan saya ganti menjadi round. Seperti ini. Nah, kita akan lihat. Nah, jadi garisnya tadi harusnya warnanya ini yang kita buat. Lalu disini ada garis berwarna biru muda ya. Ini warna biru muda. Lalu ini 10 piksel. Dan ini berbentuk round seperti ini. Jadi ada melengkung untuk ujungnya. Nah, untuk yang terakhir kita buat lagi aja ya. Satu lagi. Kita kopas di bawah. Lalu kemudian... Ini misalkan saya ganti menjadi 200. Lalu untuk canvas width-nya... Saya bagi 2. Saya tambahin 50. Lalu kemudian untuk ini... Canvas width-nya... Misalkan ini dibiarkan aja 200. Lalu kemudian ini... Canvas height-nya... Misalkan bagi 2. Lalu ditambah... 70. 90 saja. 90. Lalu untuk ini menjadi lebih tebal lagi. Untuk garisnya... Saya kasih 20. Untuk nilainya dari warna... Coba saya hapus... Saya tambahkan apa ya... 0, 0. Lalu... F, F. Kemudian 7. Kemudian... 5, 4. Seperti ini. Oke. Kemudian ini akan saya ganti menjadi square. Oke. Kita akan lihat hasilnya. Ketika ini saya reload. Nah. Dia akan jadi... Lebih tebal. Dengan warna ini... Hijau. Lalu di sini untuk sudutnya menjadi... Sudut... Lancip. Kotak seperti ini ya. Oke. Nah. Itu tadi untuk referensi dari materi yang sudah kita bahas. Itu dari w3schools.com. Kemudian duniailkom.com. Kemudian Mozilla. Untuk video sebelumnya... Silahkan cek di channel Junior Dev. Lalu untuk selanjutnya... Dan kemudian untuk... Follow. Silahkan follow Junior Dev. Di Facebook, Twitter, Youtube. Kemudian Instagram dan email. Jangan lupa untuk subscribe channel Junior Dev. Share dan like video-video-nya. Oke. Sekian dan terima kasih.